Halo, saya Boykia Dianugraha. Saat menstruasi kamu mengalami nyeri haid yang berlebih? Wah, pasti saya paham kok. Pasti nggak nyaman kan? Nyeri haid atau disebut juga dismenore adalah nyeri atau keram pada perang. Dan perut bagian bawah yang muncul pada saat menstruasi atau bahkan sejak saat menstruasi dimulai. Tingkat nyeri haid yang dialami bisa berbeda-beda pada setiap wanita. Ada yang sama sekali tidak nyeri atau tidak mengalaminya. Ada yang mengalami nyeri haid ringan. Ada yang mengalami nyeri haid yang berat bahkan sampai tidak bisa melakukan aktivitas. Nah, yang seperti ini kadang-kadang sampai harus membutuhkan pertolongan medis. Lalu gimana ya? So, buat meredakan dismenore yang kamu rasakan, ada beberapa cara alami yang bisa kamu lakukan. Yang pertama dan yang paling mudah adalah berbaring sambil menaikkan kaki ke atas. Dan bisa dipakai bantal untuk menjangga bagian daripada bawah kaki. Selain itu, kamu juga bisa berbaring-miring sambil menepuk lutut. Kedua posisi ini bisa membantu kamu meredakan nyeri yang dirasakan. Yang kedua, bijak. Kamu bisa lakukan sendiri atau minta tolong keluarga terdekat untuk melakukannya. Tentu bijakannya mesti lembut. Dan pada perut atau punggung, bagian bawah dengan gerakan yang memutar. Nah, gitu lho. Lanjut yang ketiga, kompres air hangat pada area yang terasa sakit. Hal ini bisa membantu melemaskan otot-otot yang kram. Saat kamu lagi mens, selain itu kamu bisa minum air hangat untuk mengurangi nyeri hai. Yang keempat, coba untuk berolahraga. Kalau kamu lagi nyeri hai, kamu mungkin jadi males untuk beraktifitas kita maklumlah. Padahal banyak bergerak dan berolahraga justru bisa bikin sakitnya hilang lho. Ya, tapi jangan dipaksain lah. Kalau kamu merasa lemas saat haid, semangku kamu berhargaan ini. Selanjutnya, yang kelima, minum ramuan herbal Lady Fame PT AB. Yang merupakan ramuan herbal asli Indonesia, hadir menjawab masalah kewanitaan tersebut. Kandungan di dalam ramuan ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan organ kewanitaan. Sehingga haid menjadi lancar dan nyeri haid pun dapat berkurang. Nah, itu tadi beberapa cara alami yang bisa kamu lakukan untuk menedakan disminori atau nyeri haid. Oke, jadi segitu dulu ya. Informasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih sudah menonton!